SANTUS, 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 DOMINUS, DEUS ABAP Menjadi seorang imam di usia 27 tahun dan ditahbis menjadi seorang uskup di usia 36 tahun tidak menghilangkan sisi humoris min sinyur situ morang. Perhatiannya kepada kaum muda terus diberikan sepanjang hayatnya. Dentang lonceng gereja berbunyi kencang menyebar ke Seantru Desa Palipi, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saat itu, pukul 12 siang. Memang setiap hari lonceng gereja berdentang 3 kali setiap pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 18 sore. Ketika suara lonceng sampai ke telinga mereka, semua orang sontak berhenti sejenak dari aktivitasnya. Tak ada yang melangkah, suara cangkul tak terdengar, sapi di sawah pun berhenti membajak mengikuti tuannya. Mereka seketika larut dalam keheningan bersama hembusan angin lembut dan otoba sambil mendaraskan doa malaikat Tuhan sampai lonceng berhenti berdentang. Kesalahan penduduk Desa Palipi juga terlihat kala mereka melewati gereja. Setiap dari mereka yang memanggul cangkul atau bajak berhenti dan berlutut di depan tabernakel, lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Doa rosario dan pertemuan lingkungan pun menjadi wadah saling mengakrapkan semua penduduk kampung itu. Suasana religius Palipi sedari dulu memang dikenal sangat kental. Hal ini semakin terasa ketika memasuki hari Sabtu untuk menyambut hari Minggu. Betapa tidak, baju, sepatu atau sandal untuk ke gereja sudah disiapkan sehari sebelum misah. Ketika minggu pagi, anak-anak beramai-ramai mandi di danotoba, lalu bersiap-siap ke gereja untuk sekolah minggu atau misah. Tak terkecuali seorang bocah laki-laki yang kelak diutus menjadi gembala di keuskupan yang tak pernah ia kenal. Ia adalah Todo Tunggul Tahan Dogma Yohanes Situmorang. Kelak namanya akan dikenang sebagai Minsinyur Martinus Dogma Situmorang, OFMK, Uskup Padang. Lahir dari pasangan Joseph Iskandar Arminius Situmorang dan Maria Dinasinaga pada 28 Maret 1947 menjadikan Dogma sebagai anak ketiga. Ia berasal dari keluarga yang saleh. Ayahnya seorang guru agama atau umumnya di Palipi disebut, Forganger, yang memiliki peran besar dalam kehidupan menggereja. Ketika para misionaris ditawan kala itu, Arminius berjuang keras untuk membantu, terutama menjalankan karya pastoral di tengah umat. Atas semua itu, masyarakat Palipi menjuluki ayah Dogma sebagai pendeta Situmorang. Tak kalah hebat dengan suami, Dina, seorang ibu rumah tangga pekerja keras. Sebagai pedagang, sang ibu membantu memenuhi kebutuhan keluarga memiliki lahan luas. Keluarga ini terbiasa bekerja di rumah dan sawah, termasuk Dogma kecil. Ia amat bangga jika bisa membantu kedua orang tuanya. Namun kebahagiaan itu terenggut ketika sang ibu meninggal dunia saat Dogma masih berusia 11 tahun. Ayahnya lalu menikah lagi dengan Maria L. C. Sinaga. Keluarga ini pun menjadi keluarga besar dengan 15 anak yaitu 9 laki-laki dan 6 perempuan. Lingkungan eksternal turut ambil andil dalam panggilan Dogma kecil. Palipi, desa katolik membentuk kehidupan iman Dogma. Tak heran banyak gereja, pastoran, susteran, dan sekolah katolik ada di situ. Rumah Dogma, hanya sepelempar batu dari gereja dan pastoran. Itulah kenapa ia tak asing bergaul dengan pastor dan suster. Nuansa demikian perlahan menanamkan kerinduan panggilan menjadi seorang imam di dalam dirinya. Ia terkesima melihat pastor yang bekerja keras, disiplin, dan memiliki cara hidup baik. Pengalaman ini dipuncaki dengan perjumpaannya dengan beberapa seminaris dari Palipi. Kala berlibur, mereka mengajarkan cara hidup bersih seperti mandi, menggunting kuku, dan cara menyabun badan dengan benar. Dogma, makin tertarik menjadi imam. Sang ayah, juga pandai merawat panggilan Dogma. Ia selalu mengajak keluarga untuk berdoa bersama. Satu intensi mereka, mendoakan panggilan di tengah keluarganya. Keinginan keluarga ini terwujud dengan terpanggilnya saudara terkuat pendidikan sebagai sekolah dasar SD Sayang Dua Sekolah Keluar tahun 1953-1959. Dua tahun pertama di sekolah rakyat negeri berjarak kurang lebih 2 km dari rumah. Lalu 4 tahun terakhir pindah ke SD Katolik di dekat rumahnya. Di masa bangku SD, Dogma Piawai bermain drama, aktif di sekolah minggu, dan menjadi Miss Dinar. Harapan menjadi imam itu terpenuhi ketika lamarannya diterima dan dirinya melanjutkan studi ke seminari menengah pematang siantar tahun 1959-1966. Tentu keluarga sangat antusias dengan panggilan Dogma. Dalam perjalanan panggilan ini, saat menjadi novis di Kapusin Parapat tahun 1966-1968, Dogma memilih nama Martinus. Kaul perdananya sebagai biarawan Ordo Saudara Dina Kapusin OFMK pada tanggal 13 Januari 1967. Ia tidak pernah berharap menjadi imam yang luar biasa. Bagi Dogma, cukup menjadi imam yang baik, saleh, rajin dan siap melayani siapapun. Dan itu terbukti ketika selama menjalani panggilan, ia seorang yang berperasaan halus, ceria, dan hidupnya dipenuhi kebahagiaan. Kehadirannya selalu meneguhkan orang lain. Adik kandungnya, mengadar si tumorang mengakui pribadi sang kakak. Ia bercerita, Dogma sosok yang penuh sukacita. Bagi keluarga, Dogma merupakan sumber kegembiraan serta sukacita, ujar Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini. Pribadi yang diidolakan sebagai pastor bonus ini menyelesaikan studi filsafat dan menjalani tahun orientasi pastoral di Tanah Karo. Pendidikan teologi dikenyam di Seminari Tinggi Teologi di Pematang Siantar. Pada tanggal 29 Juli tahun 1972, Frater Martinus mengikrarkan kaul kekal. Setengah tahun sebelum menyelesaikan studi saat berusia 27 tahun, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Agung Medan Kam, Malfred Gontipius Datubara, OFMK pada tanggal 5 Januari tahun 1974. Ordo Capucin tak ingin menyanyiakan anggota mereka yang berbakat. Hasil studi filsafat dan teologi yang memuaskan mengantar pastor Martinus menjalani studi teologi di Universitas Gregoriana Roma, Italia dengan spesialisasi spiritualitas tahun 1974 sampai tahun 1976. Dari negeri Pitsa, ia melanjutkan studi ke Institut for Religious Formation Universitas Santo Luis, Missouri, Amerika Serikat tahun 1976 sampai tahun 1977. Beberapa rekannya meyakini bahwa pastor Martinus seorang yang jenius. Selain itu, ia memiliki tekad kuat untuk terus belajar. Itulah alasan Ordo Capucin memintanya untuk belajar beberapa bahasa asing. Ia belajar bahasa Italia di Universitas Italiana per Glistraniri, Perugia, Italia. Bahasa Perancis di Institut Katolik de Paris. Bahasa Jerman di Goethe Institut de Stauffen Ambrez Gau, Jerman. Rupanya rekam jejak pastor Martinus menjadi bekal karyanya ketika tiba di tanah air tahun 1977. Langsung, tancap gas, dengan mendapat tugas sebagai dosen di Seminari Tinggi Parapat merangkap asisten pemimpin novice Capucin. Tak butuh waktu lama, pastor Martinus ditunjuk menjadi rektor Seminari Tinggi Pematang Siantar tahun 1979 sampai tahun 1983. Puncaknya karya sebagai imam adalah sebagai wakil superior Ordo Capucin Regio Medan dan anggota Komisi Religius Keuskupan Agung Medan Kam. Penolakan pertama, bila Tuhan berkehendak, semua bisa terjadi. Demikian yang dirasakan pastor Martinus pada Medio 1983. Tak disangka-sangka, sebuah tugas berat dipercayakan kepadanya. Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 14 April 1983, menunjuk pastor Martinus sebagai uskup keuskupan padang. Ia menggantikan Minsiur Raimondo Bergamin, SX. Tidak mudah bagi pastor Martinus menerima tugas ini. Tantangan utama datang dari internal gereja sendiri. Banyak kalangan gereja menilai, Martinus masih muda dan minim pengalaman. Sesama saudara Capucin juga keberatan sampai-sampai generalat Capucin turun tangan. Mereka memohon ketahta suci kalau-kalau penunjukkan ini dibatalkan. Alih-alih dibatalkan, sebaliknya Sri Paus memberinya kesempatan sebagai uskup keuskupan padang. Wilayah teritori padang yang belum dikenalnya, membuat ciut nyalinya. Tetapi ia berpasrah pada kehendak Tuhan. Ia ingin menyelesaikan tugas itu dalam bingkai kasih Tuhan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Terima kasih. Terima kasih.